Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dengarkan baik-baik karena ini mantranya orang bumi Bismillahirrahmanirrahim Kataku kata buntal Roh buntal masuk ke dalam ragaku Ragaku raga buntal Burungku sebesar perut buntal Baguntal-buntal atas kehendak Allah Ya kohar, ya kohar, ya kohar Ya jabar, ya jabar, ya jabar Kholikul zul kohar, kholikul zul jabar Kabul do'aku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asal usulnya saya mendapatkan ilmu ini atau mantra ini Waktu pertama sekali saya berangkat dari Pekanbaru ke Pulau Jawa Tepatnya menuju kota Yogyakarta Pada masa itu perjalanan dari Riau ke Yogyakarta itu ditempuh kurang lebih Sekitar 3 hari 4 malam Bahkan ada yang 4 hari 4 malam Layaknya settingan kursi bus pada tahun 2000 Kebetulan saya menggunakan bus Jambi Indah Settingan kursinya itu 2 baris 2 baris Maksud saya 2 baris di sebelah kiri dan 2 baris di sebelah kanan Sedangkan saya duduk pada barisan atau urutan kursi yang ke-7 Tepat di sebelah kanan Di sebelah kiri saya itu langsung ke jendela bus Dan duduk pula seorang tua Kalau tidak silap saya orang Jawa Sumatera Maksudnya orang Jawa tapi sudah lahir di Pulau Sumatera Dan di kursi sebelah kanan saya Yang 2 baris pula Duduk seorang pak tua Ya kira-kira umurnya sekitar 60 tahun ke atas lah Sedangkan di sebelahnya itu duduk seorang gadis muda Kira-kira umur 20 tahunan Seusia dengan saya lah tahun 2000 itu Umur saya kurang lebihnya 20 tahun Dan pada 2 baris kursi di belakangnya Duduk pula 2 orang gadis muda Ketiga gadis muda ini Baik gadis muda yang berada di sebelah pak tua itu Sampai kepada 2 gadis yang duduk bersamaan Di kursi belakang pak tua itu Semuanya menggunakan jilbab Cantik-cantik pula itu Dan dari perawakan mereka bertiga Berbicara dengan pak tua ini Maka saya meyakini waktu itu Bahwa 3 gadis muda ini adalah anak daripada pak tua tersebut Layaknya kawan seperjalanan 3 hari 4 malam lamanya Tentu saja Siapa yang berada di samping kita Akan menjadi sahabat yang paling enak untuk dibawa bicara Bahkan jangankan manusia Hantu belau ataupun setan pun Saya rasa Jika duduk bersama kita selama 3 hari 4 malam itu Pastilah akan menjadi kawan setia untuk bercerita Dan begitu pula yang terjadi pada saya dengan pak tua itu Kami segera menjadi akrab Karena ternyata beliau berasal dari Banjarmasin Kalimantan Jadi kurang lebih tepatlah Sukunya sama yaitu suku Melayu Dan bagi saya di Indragiri Hulu Orang Banjar bukanlah orang asing lagi Sebab sebagian besar penduduk Indragiri Hulu itu adalah orang Banjar Jadi nyambunglah kami bercerita siang dan malam Hanya berhenti ketika saya ataupun beliau tidur saja Kami bercerita kemana-mana Sampailah beliau bertanya kepada saya Apakah anak sudah berkeluarga? Dan saya jawab Belum karena umur saya masih 20 tahun Dan inilah pertama sekali saya pergi ke Pulau Jawa Yaitu tujuan saya ke kota Yogyakarta Beliau bertanya Tujuan anak ke sana untuk apa? Lalu saya jawab untuk belajar Mungkin beliau mengira bahwa saya orang Sumatera atau orang Riau Yang ingin kuliah di kota Yogyakarta Padahal waktu itu sebenarnya Saya betul-betul datang ke Pulau Jawa Untuk berguru ilmu guib Dan ternyata beliau pun ke kota Yogyakarta Kata beliau untuk menjenguk anaknya Yang tengah kuliah di sana Maka pucuk di cinta ulam pun tiba Gayung bersambut Semakin asik dan mantap lah kami bercerita Selama kurang lebih tiga hari empat malam itu Hingga sekitar pada hari kedua perjalanan Beliau menjelaskan kepada saya Nak, kata beliau kurang lebihnya Kamu harus benar-benar paham dan sadari mulai sekarang Bahwa ketika kamu kelak berumah tangga Bekal utama yang harus kamu punya ialah perkasa Bukan banyaknya harta atau jabatan yang tinggi Dalam pikiran saya waktu itu Kata perkasa yang beliau sampaikan itu adalah orang yang mumpuni Atau orang yang memiliki ilmu yang cukup Untuk menjaga anak istrinya Ternyata di ujung cerita Barulah saya tahu bahwa saya salah paham Maksud perkasa itu Kata beliau Kalau kelak kamu sudah berumah tangga Punya sebanyak apapun harta Setinggi apapun jabatan Kalau si buyung kamu itu lemah tidak berdaya Maka pasti harta kamu itu tidak akan berarti Ternyata yang dimaksud perkasa oleh beliau itu Adalah si burung kita Tentu saja bagi seorang laki-laki Kekuatan burungnya itu menjadi utama Sebagai pengokoh dalam rumah tangga Jadi kata beliau Kalau kamu mau cepatlah catat mantra ini Kata beliau Insya Allah mantra ini baik Tidak ada unsur jin sedikit pun Semuanya bergantung kepada Allah Ta'ala Diwariskan oleh datuk buyut saya Kata beliau kurang lebihnya Untuk apa pak fungsinya mantra itu Saya berkata seperti itu Beliau mengatakan Jika mantra ini telah sebatin dalam jiwa ragamu Maka kamu bisa perkasa untuk istrimu Kira-kira sampai umur 65 tahun Mendengar perkataan beliau begitu Apalagi Beliau menyebutkan kata mantra Dan di saat itu Saya benar-benar tengah berniat untuk berguru ilmu goib Maka segera saya ambillah buku catatan saya Pada zaman itu tentu saja belum ada HP ya Maka saya catatlah apa yang beliau katakan Seperti yang telah saya katakan di awal video tadi Kelebihan mantra ini kata beliau Dari mantra-mantra lain Yang tujuan goibnya Atau tujuan batinnya Membuat perkasa si buyung tadi Jika mantra ini telah sebatin diraga seseorang Setiap dia akan memulai berhubungan Maka bacalah satu kali Lalu hembuskan nafas ke burungnya Atau paling tidaknya Ludahi sedikit telapak tangan Lalu bekas ludahi telapak tangan itu Gosokkan atau usap pada kepala kemaluan Setelah itu silahkan bertempur Tetapi kata beliau Kehebatan daripada mantra warisan datuk buyutnya ini Apa yang pertama kamu pegang Maka itulah yang sifatnya dirasakan oleh istrimu Kata beliau Jadi kalau kamu mau membuat rasa burungmu itu sebesar Lengan tangan istrimu Maka bagian tubuh yang pertama kamu sentuh Haruslah lengan tangan istrimu Lalu saking bandelnya saya saat itu Sempat bertanya Bagaimana pak Kalau seandainya Barang yang pertama saya sentuh itu adalah bantal guling Dan beliau menjawab dengan serius Maka dapat dipastikan Burungmu itu tidak akan bisa masuk Pada kemaluan istrimu Bukan karena besar zohirnya Tetapi besar rasa batinnya Yang terasa sangat besar oleh istrimu Sehingga perasaan istrimu itu Tidak bisa menerimanya Wah kalau begitu Amat sangat ampuh ini mantra Saya berpikir saat itu Dan di akhir pembicaraan saya bertanya Apakah yang di sebelah bapak itu adalah anaknya Dan beliau menjawab Tidak Itu istri saya Tiga istri saya Saya bawa sekaligus Untuk menemui anak saya di Jogja Kata beliau Siapa yang tidak kaget Saya saja umur 20 tahun waktu itu Satu pun belum punya Beliau yang sudah umur 60 tahun ke atas Malah berlebih dari saya Punya tiga istri Nah bagi siapa yang mau membuktikan Keampuhan daripada mantra orang Banjarmasin ini Silahkan sebelum Anda mengamalkannya Lakukan dulu sebatinnya Yaitu Anda ambil garam satu sendok Lalu Anda campur dalam air putih pada mangkok Bacakan mantra itu sebanyak tujuh kali Lalu air itu dibuat mandi Insya Allah mustajab Sebab beberapa kali telah saya berikan Kepada beberapa orang tetangga-tetangga rumah saya Yang mengalami kelemahan dalam hubungan badan Wallahu alam bisawab La hawla wa la quwata illa billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!